Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel Sabira GA Pada video kali ini kita akan mengikuti Bang Arla Geluduk Mencari bahan bonsai putri malu Ikuti terus, jangan lupa Like, Subscribe channel Sabira GA Dan juga channel Bang Arla Geluduk Bonsai Putri Putri malu Ini keladi Keladi namanya Keladi ini Tapi ini Gak ada yang ngambil Mungkin nanti kita Ijim sama Ketengurus ini Kita kalau boleh Kita minta Buat ditanam Capa tuh ada janda bolong Nah ini apa ini Keladi juga bukan Yang ini Ini pakai sini Ini buat tanam menigas juga Buat teman-teman Ini rekomendasi juga benernya Karena di alam kita juga banyak Nah ini yang satu ini Ini wali Songo yang lokal Ini janda bohong itu ya Bukan Bukan Wali Songo Tapi yang lokal Oke Sebenernya kalau orang kreatif Kita nyari bunga Gak perlu mahal Ini hama Tapi bisa dijadikan bunga juga Kita lihat Ini apa ini Ini bunganya Ini buat teman Teman Sabira Ini bisa dilihat Bunganya cantik Bener Ini tanam di pot Bagus sebenernya Oke kita sekarang gak nyari ini Kita nyari putri malu Langsung cek it out Apa Ciri khas juga ini Apa Gambu hutan atau lulu teh Pasal lampunya lulu teh ya bang Iya lulu teh Lulu teh nanti kita lihat di dunia Itu bambu hias juga Mana Yang ini Ini bambu hias juga Kari kata Ini benernya Ini pakis tadi bang Ini pakis Ini tanam di pakis Ini bagus Di pot bagus Tapi bagusnya diliarin kayak gini Jadi bagus Kita lihat yang Nah ini lulu teh Buat teman-teman nih Jadi Ini manfaatnya banyak ini sebenernya Boleh deketin kameranya bang Ini bisa Buat Apa nih Kalau ibu-ibu yang lagi menyusui Buat ini Ini bagus Ini Ini kalau di Jawa ini Cukup mahal dijual Karena ini apa Tanaman apa ya Kisahnya panjang dari Wali Songo siapa gitu Ini bisa di searching di google Manfaat dari jambu Dulu teh Kalau Bahasa ilmiah Saya belum tahu ini Parijoto Parijoto Ini manis ini Manis ya Ini manis ini Yang udah kayak gini Dimakan manis Oke Check it out lagi Tadi kita udah izin guys Sama pemiliknya Mas Ubed Nanti saya Dia juga punya akun youtube Tapi Masih dirahasiain Nanti kita Ini apa Kejar terus Kita udah dapet ini Siapa tau dapet ini guys Kita cari Bonggolnya yang gede Ternyata kecil guys Kecil Kecil Sudah disemprot Ini yang bagus sebenarnya Keladi Keladi ya Ini buat teman-teman Ini rekomendasi juga Ini buat tanaman hiasnya Nanti kita minta Sama indian Yang punya Nggak minta juga Nggak apa-apa Sebenarnya Dari pada diubunuh Ini kebun sawi Buat teman-teman Yang belum pernah lihat Kebun sawi kayak gini nih Tuh Sawi Buat teman-teman Sabi raga Ini Ini diliar kayak gini Bagus tuh kan Kita lihat bunganya Tuh Ini bagus bener Ini Mantap Baiklah dipot Ternyata kita Selamat datang Lunyukilat Lunyukilat Nah ini Yang paling menarik Ini Kalau basah lampunya Ini Apa ini bang Ini apa ini Wah ini yang Saya bikin video kemarin Ini Ini bagus nih Di channelnya Bang Sabira GA Ini ada ini Apa judulnya bang Disana bang Apa namanya Bunga Bunga Pus apa ya Kunyit bukan Kita gimana Istirahat dulu Atau gimana Ya kita istirahat dulu Kita istirahat dulu ya Ambil Ngerokok dulu yuk Jom kemburan hari ini guys Jom Ini kuburan bukan Makam bang Makam Siapa tau banyak ini Kita masuk ke makam Assalamualaikum Ini makam kuno Kayaknya Kita izin dulu disini Tidak sengaja Kita Udah dulu dalam hati Bang Biar Makam ini Biasanya di makam ini Banyak anggrek Kita juga ada yang berani Ngambil disini Kayaknya Ini Ini jarumnya Kayak mistis Kita ya Ini ada anggrek Ini ada anggrek Di atas ada anggrek Kita kan nyarinya Putri Maru Tidak dapat Kita istirahat dulu yuk Mati Ini makam kuno Entah makam siapa Kita penjatkan doa Semoga Beliau tenang Di alam Sana Ternyata Cari Ini berburu Bonsai itu Gerah Panas Kita buka jaket Mantap Semangat Semangat pokoknya Semangat Sekarang kita lagi Di makam ini Keramat Kayaknya Kita udah doain Juga tadi Buat yang Udah mendahul Kita Kita istirahat dulu Dini bang Oke Terima kasih telah menonton! 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 ternyata susah cari bonsai putri malu akhirnya kita melihat ini yang punya lokasi tanam Tawi ini Tawi punya dia yang sudah besar-besar yang di belakang saya Tawi semua subur-subur Tawinya subur-subur kita doakan harga Tawi melonjak ini termasuk lukar kalau ini kalau janda bohong banyak kayak gini tuh janda bohong ini sebenarnya rekomendasi juga ini Bang Iya ini buat tanaman hias buat temen-temen nanti kita ngambil juga kalau bisa nanti kita ngambil ini berbaik-baik juga nih bagusnya ini ini keladi namanya ya itu udah beda sama ini Bang beda ya lebih bagus Wow itu udah berapa lagi nih ini di kau dari pot cantik sebenarnya karena kita ini orang-orangnya kadang banyak yang males inginnya yang nah itu ini ya ini yang bagus ini ya ini tanduk rusak lagi tanduk rusak nanti kalau sampai mau ngambil ini karena ini kan daripada nanti dibawa sama pemilik ini ya tengah bilang ini tanduk rusak berusaha berusaha ini anaknya tuh banyak bener-bener banyak ini buat temen-temen pecinta tanaman hias di Lampung ini sebenarnya masih kamu baratnya ya masih gudangnya ini nih yang lebih ini ini tentu rusak juga disini tuh biasanya di bambu-bambu banyak anggrek pulang sekolah ini manis ini sebenarnya ini namanya kebahasa Lampungnya harben-harben ini makanan waktu kalau boleh sekolah ini pasti cari kayak gini ini juga menyehatkan ada manfaatnya juga ya tapi ya kira kita pengetahuan kita kurang-kurang karena ya katanya itu bermanfaat buat ini ya nah di bambu-bambu ini biasanya ada ini apa namanya itu kantong semar ini sebenarnya tanaman hias juga ini ya yang tadi sampai pegang tadi Oh ini ini sebenarnya tanaman hias itu apa itu ini kayak apa namanya ini dicari juga sama orang Oh iya ya 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 sirih apa gitu Oh iya tadi saya lihat di ini di ada di perumahan di atas sana ada yang ada yang nanang kayak gini boleh dipotong sayangnya kita nggak bisa menunjukkan ada rebung nih banyak ya sampai kalau ini ini nemu bambu petuk nah bambu petuk juga bisa dia nyari ini apa ini bambu apa namanya bambu bukan petok tenan bambu petuk dia satu ini satu apa dia ke arah masing-masing seperti ini Oh berlawanan ya berlawanan bambu petuk kalau ini enggak berlawanan nih satu aja jalan kiri-kanan atas juga tuh buat teman-teman yang tahu bambu petuk ini bambu petuk bukan nanti kalau emang bambu petuk kita ambil dan waktu Oke kita habis di bawah sana jurang ya ada jalan nggak ada kayaknya jurang bambu kita udah dipot bagusnya Iya 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 nih tanaman hias peladi juga nih perbandingannya sama saya coba ini perbandingannya ini guys kalau dipot sudah cantik nih daunnya di alam udah kayak gini kan ini kau buat tanaman di depan rumah bagus ini jadi lain waktu kita ngambil kayak gini kita cari kayak gini dipotin didayain di rumah sama kayak rambutan ini namanya jelatong jelatong kalau kena ini kulit ini ini menyakitkan sayang ada yang buahnya masih buahnya enak dimakan buahnya ini makanan waktu masih SD nih kalau bolos daunnya yang belum tahu pohon jelatong yang menyakitkan kalau masuk hutan kalau melihat pohon kayak gini ini harus kita hindari nih ini kata orang daun yang bisa menggigit ini basah lampunya jelatong jelatong Oh ini pokoknya kalau kena kulit ini parah guys bisa oke kita simak kita tebak dulu kalau bisa nebak sebenarnya bagus itu bagus ya oke bunganya entap ini apa itu tuh yang sebelahnya Bang ini tanaman liar ini kita lihat dulu dari dekat ini tanaman yang bermanfaat buat tanaman hias nih bunganya cantik bener banyak juga orang yang menanam ini banyaknya tapi kadang kita males cuma kita ini sepele sepele bahan kayak gini nanti pas giliran udah booming udah mahal baru pada nyari semua baru nyari bahan udah nggak ada sebenarnya kalau pas lagi nggak ada harga itu sebenarnya ini apa namanya tadi Lampung Barat yang gudangnya ini bah gudangnya tanaman hias Hai asli nah ini yang tadi tadi Oh banyak kita tidak mendapatkan putih malu tapi banyak apa banyak yang menemukan tanaman hias ini seperti apa bunga bangkai ini biasanya banyak ini ini apa penipu-penipu itu pakai yang kayak gini ya jadi dia ngambil ini kayak gini kayak manis ini dicampur dicampur ya bahunya sama cuman mungkin di kadar minyaknya lebih banyakan yang tapi ini lebih wangi Oh tuh lagi bambu rumpun bambu jadi disini bambunya masih tutup bambu rumpun bambu rumpun bambu rumpun buat banyak tanaman hias disini kalau ini kadang kita gengsi ini kalau udah dipot sebenarnya cantik ini yang warna hitam bisa ini Bang bisa dikonsumsi ini yang mana yang ganjong ini ini warnanya hitam yang hitam Oh bukan buah ini bibitnya ini itu bibitnya ini bisa dikonsumsi ini kayak ubi lebih enakin daripada ubi daun isinya jadi apa di bonggol bonggolnya dia kan kayak laos tuh bentuknya tapi mulen dia kalau direbus yang warna kita cari putri malu nggak dapat jadi kita pulang mungkin lain waktu kita bisa bareng-bareng lagi cari oke salam cekidot di channelnya Bang Sabira GA salam hebat salam kompak selamat menikmati mungkin cukup sekian video kita kali ini ya kita karena tidak mendapatkan apa yang kita cari target tidak didapatkan kita pencarian berpetualang bersama Bang Arla geluduk kita akhiri sampai disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hebat salam sehat selamat menikmati Terima kasih telah menonton!